selamat menikmati setelah episode sebelumnya yang sangat seru kini kita kembali dengan episode yang baru dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali dan jangan lupa untuk subscribe klik loncengnya dan juga lupa like selamat menikmati pilar besar berwarna putih terciprat keseberang dan bersamaan dengan itu beberapa sausket yang tertidur lelap berputar-putar orang dapat melihat dengan jelas bahwa angin puting beliung berwarna hijau terbuat dari air dan meletus dengan cahaya hijau mencolok di atas danau air di sekitarnya tampak tertarik tanpa diduga berubah menjadi pusaran air pengawal suci ke-10 tidak berhenti di situ tapi malah mendesis mengerikan dua lampu hijau berkedip-kedip di udara dan kedua belati itu sekali lagi diayunkan menghasilkan kilatan hijau saat tornado lain mengarah ke danau hasilnya sungguh sebuah bencana di kejauhan lusinan kilatan cahaya perak tiba-tiba muncul menyerbu ke arah pengawal suci ke-10 seperti sambaran petir perak api jiwa hijau di mata kerangka hijau itu berdenyut ke bawah dan dengan gerakan cekatan dia menghindari cahaya perak yang paling dekat dengannya segera dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan supremasi udaranya kepada sausket ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi sosok hijaunya melakukan 9 kali lemparan di udara lolos dari setiap serangan sausket dengan jarak sehelai rambut apalagi tingginya hanya 3 meter di tengah cahaya hijau yang pekat sausket yang dengan panik mengejar sosok hijau itu sudah berada di atas 100 namun, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dia dan bergerak dengan kecepatan seperti itu mereka masih tidak dapat mencapai pengawal suci ke-10 dalam hal kecepatan pengawal suci ke-10 sangat percaya diri kecuali menghadapi langkah ke-9 yang bisa mengendalikan seluruh area kecepatannya sudah maksimal dengan tambahan gerakannya yang tidak dapat diprediksi dia seringkali berhasil menghindari serangan sausket sambil perlahan-lahan semakin menjauh dari area mereka dia tidak pergi dengan kecepatan tinggi tapi dia memikat sejumlah besar sausket angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara sangat dahsyat menghamburkan dan menghancurkan kabut beracun di rawa-rawa kemampuan sausket untuk menghilangkan segala kotoran muncul dengan sempurna kabut beracun tidak memiliki kekuatan di depan mereka dan setiap kali pengepungan mereka akan menguasai pengawal suci ke-10 dia akhirnya keluar dari sana seperti sambaran petir hijau sausket sangat marah ini adalah pertama kalinya mereka dihadapkan pada provokasi seperti itu namun yang lebih penting lagi pelakunya lolos dari semua upaya pengepungan lampu hijau redup beralih ke penerbangan stabil akhirnya terbang lurus setelah terus-menerus menghindari serangan pada saat ini kecepatan penuh dari pengawal suci ke-10 muncul hanya butuh sesaat baginya untuk membuat jarak antara dirinya dan sausket siang mengejarnya dengan sapuan lampu hijau dia menghilang dalam sekejap mata kelompok sausket masih mengejarnya dengan panik tetapi tidak berdaya ketika mereka melihat lampu hijau semakin menjauh sausket tidak bisa melolong tapi niat membunuh yang menyebar dari mereka adalah nyata tanaman merambat di sekitarnya sekali lagi menjadi korbannya setelah kehancuran yang terus-menerus melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar sosok hijau itu mereka dengan pasrah kembali ke habitatnya kecepatan kembali mereka tentu saja tidak secepat saat mengejar musuh dapat dilihat bahwa mayoritas terbang dengan kecepatan yang jauh lebih rendah namun tiba-tiba dua rantai berwarna emas cerah muncul entah dari mana pemandangan keemasan yang pekat di udara mirip dengan kembang api yang terang dan di tengah-tengahnya sebuah bayangan mengarah langsung ke bagian belakang kelompok sausket panjangnya lebih dari 10 meter bayangan itu memiliki penampilan yang tidak terbatas tapi saat dia muncul semua gas beracun di sekitar rawa kesuraman tersebar dan hanya cahaya murni dan suci tak berujung yang tersisa seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini membersihkan semua kotoran di dalamnya sosok hijau yang turun dengan cepat berputar-putar seperti penggiling daging menelan setidaknya selusin sausket dalam cahaya keemasan semua ini terjadi terlalu mendadak meskipun kekuatan serangan sausket sangat bagus persepsi mereka hanya rata-rata ketika mereka menemukan ada yang tidak beres mereka sudah tertarik pada masa itu segera, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit dan penerangan di sekitarnya semakin cemerlang sementara itu, kedua sosok itu terjatuh ke samping secara bersamaan menyebabkan dua ledakan terdengar satu demi satu di satu sisi ada cahaya perak yang mencolok dan di sisi lain, sebuah perisai besar membawa empat gumpalan kristal spasial di dalam cahaya perak yang mencolok itu perisai itu berputar dengan kecepatan tinggi melepaskan spiral perak berdiameter 10 meter saat ia menabrak area luas sausket yang kembali pancaran cahaya di sisi lain bertambah ketakutan warna emas cemerlang bercampur dengan petir ungu yang mengerikan turun seperti sambaran petir raksasa menghantam sausket bola emas raksasa itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk menghancurkan salah satu sausket lainnya memadamkan energi kehidupannya begitu saja tepat pada saat ini sausket di depan menunjukkan respon mereka melakukan serangan balik dengan semburan cahaya perak namun, saat ini bola cahaya yang tadinya naik akhirnya jatuh menyambut kembalinya sausket hal ini menyebabkan situasi yang sangat istimewa meteor besar yang jatuh itu menelan setidaknya 30 sausket memisahkan sausket yang diserang secara tiba-tiba sebelumnya dan yang datang untuk menyelamatkan dalam dua kelompok ini dengan sempurna membentuk blok sukses yang ditujukan terhadap sosok-sosok perak yang datang untuk menyelamatkan yang lain cahaya keperakan berkedip-kedip di langit berulang kali sementara Long Hao Chen tiba dengan area Dewi Cahaya energi spiritualnya telah terfokus pada tingkat tertingginya siluet emas besar membentuk ketergantungan terbesarnya setiap pukulannya didukung oleh penghakiman dari Dewi Cahaya yang turun sebuah keberadaan mengerikan di luar imajinasi karena lengah, sausket hanya bisa mengandalkan elemen spasial untuk melindungi diri mereka sendiri dan masih belum mengidentifikasi semua musuh sosok berwarna biru dan merah muncul kali ini meledak dengan serangan yang kuat dan kekuatan yang besar ketika sausket yang terperangkap dalam spiral emas terlempar mereka akan tampak penuh memar menjadikannya sasaran yang sangat mudah setelah melancarkan serangan pertama mereka Sima Xian dan Wang Yuan Yuan masih tidak keberatan membiarkan keseluruhan kekuatan mereka keluar tungku spiritual dari Godly Purple Thunder yang menyatu digunakan di samping bola cahaya raksasa mengingat betapa buruknya kekuatan Sima Xian ketika senjatanya berbenturan dengan lawan mereka akan menjadi tidak berdaya berbenturan dengan senjata seolah-olah tertarik olehnya sausket menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat tapi bola cahaya raksasa itu terlalu berlebihan itu adalah senjata tingkat legendaris didukung oleh kemampuan ledakan tiga kali lipat di depan kemampuan crush mereka menjadi tidak mampu melawan sementara merusak bola cahaya raksasa adalah hal yang mustahil bagi mereka tungku spiritual dari Guntur Ungu adalah pelengkap sempurna untuk bola cahaya energi karena segala sesuatu yang terperangkap di dalam Guntur Ungu akan terkena efek stun untuk sesaat bahkan jika sausket adalah binatang ajaib tingkat delapan menghadapi bola cahaya raksasa adalah hal yang mustahil dan hanya akan mengakibatkan tragedi bagi mereka tingkat teror dari binatang ajaib tingkat delapan yang hidup sebagai sebuah kelompok sangat besar namun secara individu aspek terkuat mereka tetaplah kekuatan ofensif mereka pertahanan dan teknik mereka hampir tidak ada dan ketika disergap dengan serangan yang diperhitungkan dari kelompok Long Hao Chen hanya butuh waktu singkat untuk lebih dari selusin sauskates binasa namun, Yating melepaskan light meteor tepat pada saat ini mengakibatkan hilangnya lebih banyak lagi sausket yang bergegas menuju ke arah mereka Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuan Yuan menyala dalam warna emas dari berbagai kerusakan yang datang dengan Soul Linking Chains bukan karena mereka benar-benar terluka oleh sausket tapi disebabkan oleh bentrokan dengan mereka jika mereka terkena serangan langsung dari sauskates bahkan dengan perlindungan Dewi Cahaya, Long Hao Chen tidak akan selamat sementara cahaya putih menerangi area itu menyedot mayat sausket di udara kelompok tiga Long Hao Chen melebarkan sayap spiritual mereka dan terbang tinggi di udara selama pelarian mereka kedua penjaga suci itu menjadi pengali perhatian yang nyaman bagi mereka pada saat kelompok tiga Long Hao Chen berhasil melarikan diri mereka berubah menjadi dua kilatan cahaya kembali ke melodi abadi tanpa jeda, kelompok tiga orang Long Hao Chen bergegas pergi sambil berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di ketinggian tepat pada saat ini sepertinya telah terjadi beberapa perubahan ketika danau di seberang tiba-tiba mulai mendidih segera, cahaya keperakan tebal keluar dengan kecepatan bahkan melebihi pengawal suci ke-10 saat ia mulai terbang ke arah mereka tubuhnya menghilang tanpa jejak muncul dalam sekejap mata yang jaraknya ratusan meter itu adalah teleportasi instan saat cahaya perak ini muncul suara gertakan terdengar menyebar ke seluruh sekeliling detik berikutnya serangkaian retakan terjadi secara berurutan yang lebih mengerikan lagi keseluruhan racun di sekitarnya berubah menjadi perak tampak seolah-olah tidak ada yang lain selain energi spiritual atribut spasial yang tersisa situasi terburuk yang diantisipasi kelompok Long Hao Chen telah terjadi kelompok Shao Sket ini memang memiliki seorang raja di antara mereka kelompok Long Hao Chen telah berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh lebih dari selusin Sket namun, hal itu membuat marah Shao Sket King yang kini membalas Shao Sket tidak memiliki kemampuan terbang tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya Shao Sket King langsung muncul di udara sebelum memukul ekor besar di punggungnya seperti anak panah yang diarahkan dari jauh menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10 itu adalah salah satu penguasa di rawa-rawa ini yang tentu saja memiliki metode sendiri untuk mengunci lokasi Long Hao Chen dan dua lainnya dan lebih jauh lagi hanya butuh tiga kilatan baginya untuk melihat kelompok Long Hao Chen namun, tepat pada saat itu juga sosok gagah dari Shao Sket King tiba-tiba berhenti tiba-tiba berbalik ia melihat ke tempat tinggalnya di arah yang berlawanan karena pembekuan yang tiba-tiba ini penampakan Shao Sket King ini menjadi terlihat penampilannya mirip dengan Shao Sket biasa yang dalam hal ini mirip dengan ikan di kepalanya ada tanduk besar dengan bila tajam berkilauan dalam cahaya perak di kedua sisinya cahaya yang dipancarkan darinya bahkan lebih dalam warnanya daripada mitos dan bahkan lebih terang dari esensi emas selain itu, pancaran cahaya yang keluar dari tubuhnya diwarnai dengan campuran warna hijau dan perak dari perutnya, dua macam sayap mencuat sayap semacam ini masih belum cukup untuk membuatnya bisa terbang namun memungkinkannya untuk meluncur menjadi binatang ajaib yang kuat yang melalui evolusi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia luar Shao Sket sudah tidak sama lagi menjelaskan mengapa Shao Sket ini mampu meluncur setelah ribuan tahun siapa yang yakin mereka masih tidak bisa menumbuhkan sayap di balik tanduknya, kedua mata Shao Sket King tampak lembut dan tipis memperlihatkan ekspresi suram kedua matanya berkerut memperlihatkan ekspresi bingung setelah mencapai levelnya binatang ajaib akan memiliki kecerdasan yang luar biasa terhadap provokasi Long Hao Chen tentu saja bertindak atas nama saudara-saudaranya tapi tepat ketika hendak mengejar kelompok Long Hao Chen tiba-tiba ia merasakan krisis yang sangat besar perasaan krisis ini tidak ditujukan padanya tapi pada habitat kerabatnya teriakan burung Phoenix yang bergema terdengar di udara dan nyala api biru besar terbang di Cakrawala karena keberadaannya Shao Sket King tiba-tiba berhenti detik berikutnya teleportasi spasial lainnya terjadi kali ini tidak ditujukan untuk mengejar kelompok Long Hao Chen namun ke arah rumahnya ketiganya memang penuh kebencian tapi dibandingkan dengan habitat yang mereka bangun selama ribuan tahun terakhir mereka tidak berarti apa-apa api biru yang menyilaukan itu sudah dianggap sebagai ancaman besar bagi Shao Sket King jika ia dibiarkan masuk ke dalam danau konsekuensinya bukanlah apa yang berani ia bayangkan namun, langkah ini terlambat pada akhirnya saat Shao Sket King berteleportasi di area danau seekor burung Phoenix biru sudah jatuh ke dalam membuat jalan di danau yang jernih saat teriakan tajam keluar dari mulut Shao Sket King tubuhnya melintas, memasuki danau tapi saat itu juga, air di dalamnya mendidih dengan deras dalam kepanikan total sejumlah besar Shao Sket keluar dari danau yang langsung berubah menjadi biru percikan air menguap dengan kecepatan yang mengerikan dan ukuran danau yang awalnya tidak terlalu besar ini menyusut dengan sangat cepat secara bertahap memperlihatkan lahan basah yang awalnya tersembunyi di dalam danau menjerit berturut-turut kemarahan Shao Sket mencapai titik ekstrimnya tapi meski begitu dia masih tidak berdaya dalam situasi ini Shao Sket King adalah binatang ajaib berelemen spasial dan angin bukan binatang berelemen es apa yang dapat dilakukannya untuk membuat air yang menguap menjadi dingin secara kebetulan, suhu tinggi ini tidak berlangsung lama dan setelah danau kehilangan sepertiga ukurannya situasi akhirnya menjadi tenang padahal hal ini berkaitan erat dengan tingkat kelembapan di tempat tersebut namun jika terjadi di luar rawa-rawa maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih parah namun meski begitu hilangnya sepertiga danau tentunya merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok Shao Sket ini entah berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mengumpulkan begitu banyak air di sana danau yang berair jernih ini tidak hanya digunakan sebagai habitatnya tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya tanaman air dalam jumlah besar dan penerima manfaat pertama dari tanaman air ini adalah Shao Sket King air di danau masih mendidih sehingga Shao Sket menjadi tidak mau masuk ke dalam dan tanaman air di dalamnya kemungkinan besar terbawa arus yang mendidih Shao Sket King masih bergerak mengeluarkan semburan energi spasial di udara menghasilkan jaring perak yang sangat besar membelah udara namun, meski lebih kuat lagi apa yang bisa dia capai dengan udara ini hanyalah pelampiasan yang sia-sia di udara, Lin Xin dibawa pergi oleh Han Yu sementara Hao Yue menunggu mereka di langit Hao Yue adalah kartu truf terakhir yang disimpan oleh Long Hao Chen digunakan sebagai barisan belakang dan pengali perhatian terakhir mereka Long Hao Chen tidak akan kesulitan untuk merasakan keberadaannya karena kontrak darah mereka dan untuk bersatu kembali dengannya saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat berkeringat, tapi dia masih sangat bersemangat pada sore hari ini, mereka dikejar seperti anjing oleh Shao Sket ini dan bahkan tidak ada yang bisa dikatakan tentang keputusasaan mereka mengenai hal itu ini akhirnya bisa dianggap sebagai balas dendam yang baik semua ini berjalan sesuai dengan rencana mereka yang dirumuskan terutama oleh Long Hao Chen dan ditingkatkan dengan bantuan semua orang di tim ketiga Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuan Yuan akan bertindak sebagai kekuatan penyerang utama dengan bantuan penjaga suci ke-11 dan ke-12 tujuan mereka adalah membunuh Shao Sket sebanyak mungkin diberi umpan oleh pengawal suci ke-10 Shao Sket keluar seperti yang diharapkan dan Long Hao Chen sedang menunggu di udara agar mereka kembali ke habitatnya pada saat ini, kewakpadaan mereka akan berada pada titik terendah sementara kelompok Long Hao Chen bersiap dengan kekuatan mereka yang terjaga dengan baik memiliki teknik terhebat mereka yang siap diluncurkan bersama dua penjaga suci dan Yating mereka bertiga mengeluarkan ledakan kekuatan seketika terbesar mereka berhasil membunuh beberapa Shao Sket dalam sekejap yang kekuatannya adalah serangan mereka dengan kualitas pertahanan yang sangat buruk meteor cahaya milik Yating sangat menentukan berhasil membelah seluruh kelompok yang dibentuk oleh Shao Sket dan mengguncang mereka dalam jumlah besar memberikan tiga orang lainnya banyak waktu dan yang terjadi selanjutnya adalah klimaksnya Long Hao Chen menyuruh Lin Xin dan Han Yu pergi terlebih dahulu mengambil jalan memutar dari danau untuk pergi ke sisi lain di mana persiapan untuk tungku spiritual Blue Fire Phoenix telah disiapkan terlepas dari apakah Shao Sket King hadir ketika sinyal Long Hao Chen datang Lin Xin siap untuk bertindak sambil memancing kekuatan musuh terbesar orang yang mengirimkan sinyal adalah pengawal suci ke-10 yang telah menarik Shao Sket sebelumnya dengan adanya melodi abadi hubungannya dengan Long Hao Chen terpelihara tanpa masalah setelah mengejek musuh padanya dia kembali ke Lin Xin dan Han Yu fakta bahwa Shao Sket King benar-benar muncul segera membuat Lin Xin khawatir yang tidak ragu-ragu untuk menggunakan Phoenix Api Biru dengan kekuatan penuh itulah sebabnya dia tidak menahan apapun dalam serangan habis-habisan dengannya kemudian disusul kemunculan tiba-tiba burung Phoenix Api Biru yang mengerikan yang mengarah ke habitat Shao Sket di hadapan Phoenix of Blue Flames yang sangat mengesankan Shao Sket King tidak punya pilihan selain menghadapinya tapi hasilnya ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan Shao Sket King tidak mengejar mereka dengan sangat cepat semua orang berkumpul di punggung Hao Yue dan sayap besarnya terbuka membawa mereka melewati gas beracun saat dia terbang jauh hingga saat ini semua orang tidak berani bersantai kemampuan teleportasi spasial dari Shao Sket King terlalu menakutkan jika dia bertekad untuk mengejar mereka menghadapinya tidak akan mudah bagi kelompok tersebut Chai Er tidak bergabung dalam pertempuran dari awal hingga akhir dan tetap menjadi kartu truf tersembunyi milik Long Hao Chen salah satu alasannya adalah karena Chai Er sendiri belum terbiasa dengan kemampuannya sendiri dan alasan lainnya karena kekuatan sabit dewa kematian jika Shao Sket King benar-benar memutuskan untuk mengejar mungkin Long Hao Chen dan Chai Er harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan agar semua orang punya waktu untuk melarikan diri ini semua hanyalah hipotetis dan memikirkan hal ini lebih jauh adalah sia-sia saat Hao Yue terbang menjauh dari danau semua orang akhirnya meredakan rasa gugup yang mereka rasakan di dalam Lin Xin mengacungkan jempol pada Long Hao Chen sebelum menutup matanya menderita seperti si masian akibat efek samping dari tungku spiritualnya Han Yue menyatakan sambil tersenyum seperti yang diharapkan kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa dengan phoenix api biru yang diarahkan ke habitatnya Sao Sket ini benar-benar tidak berani mengejar kita lebih jauh dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri Long Hao Chen menggelengkan kepalanya untuk menjawab operasi ini sangat berbahaya teror dari Sao Sket King ini bahkan melampaui ekspektasiku meskipun pada saat mereka bertiga dikejar oleh Sao Sket King mereka tidak harus saling bersilangan tangan secara nyata Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan teror dari Sao Sket King energi spiritual di udara semuanya diubah menjadi elemen spasial dan bahkan dewa terpilih seperti dia tidak dapat merasakan esensi cahaya apapun ini menandakan bahwa Sao Sket King ini harus melampaui 200 ribu unit energi spiritual menjadikannya bukan binatang ajaib biasa di peringkat ke-10 jika seperti itu menaruh perhatian pada mereka melarikan diri akan menjadi hal yang sangat sulit untuk mereka lakukan sampai mereka aman punggung Long Hao Chen masih berkeringat Han Yue mengangguk kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar Kapten, haruskah kita kembali ke Menara Keabadian untuk beristirahat dan mengatur ulang Long Hao Chen mengangguk ragu-ragu cahaya keemasan lembut berangsur-angsur menyala menyelimuti semua orang dalam jangkauannya menunjukkan ketergantungannya Han Yue juga melepaskan kemampuan dari tungku spiritualnya sendiri menyelimuti semua rekannya dengannya tiba-tiba murid Long Hao Chen berkontraksi dan mantranya menjadi tergesa-gesa sementara itu Hao Yue mengeluarkan suara gemuruh mengeluarkan kilatan warna-warni yang menutupi semua orang secara bersamaan segera kelima kepalanya terangkat ke atas dan menggeram mengeluarkan cahaya berwarna pentai yang menakutkan dan mistis esensi gangguan berwarna pentai cahaya keperakan muncul di udara secara diam-diam berbenturan dengan essence of disorder berwarna pentai yang sedikit menundanya detik berikutnya Long Hao Chen dan rekan-rekannya menghilang sudah berteleportasi karena hanya secercah cahaya yang tersisa